Kan ada yang banyak yang para trader begitu ketika jual, harganya naik. Dia langsung kan begini, waduh, harusnya ini saya tahan ini. Waduh. Yang bagian selanjutnya adalah berpikir menang-menang. Ini banyak sekali yang kejadian, ini maksudnya hubungannya bukan cuma sama manusia aja loh ya, tapi juga bisa hubungannya sama pedling saham juga. Jadi seperti begini, seringkali saya tanya beberapa trader yang mereka lebih berhasil. Ketika kamu jual, harganya kemudian ketika kamu jual harganya naik. Feeling kamu gimana? Kan ada yang para trader begitu ketika jual harganya naik, dia langsung kan begini, waduh, harusnya ini saya tahan ini. Waduh. Jadi mereka mengharap setiap kali jual harganya harus turun. Tapi trader yang profesional tersebut, beberapa dan banyak yang berhasil. Ketika saya tanya, ketika Anda jual, besok harganya naik. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri? Jangan ngomong begini, sembuh senyum-senyum. Loh ya, nggak masalah. Berarti saya bersyukur bahwa orang yang beli saham saya tadi itu untung. Betul kan? Coba sekarang Anda berpikir begini. Setiap kali Anda jual, kemudian orang, berarti kalau Anda jual berarti ada yang beli dong. Setiap kali Anda jual, setiap kali Anda jual, harganya itu turunnya drastis. Dan orang yang beli tersebut itu selalu cut loss. Maka kan dia berdoa. Paling nggak dia ngomong begini, ini kurang ajar, ini siapa? Ini yang jualan sama saya, kok bisa ketika saya jual, kok turun begini? Tapi kalau Anda bersikap netral, artinya yaudahlah, kalau misalnya dia nanti naik, ya baguslah buat yang beli. Kalau dia turun, berarti kan dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, maka ketika Anda sudah berpikirannya positif, ketika Anda think win-win, maka yang harus Anda lakukan, ketika Anda think win-win, maka itu jadi apa? Wah, ini semua berkat juga mengalir sama Anda. Kalau ketika semua berkatnya sudah mengalir sama Anda, waduh, ini sudah seperti yang sering saya katakan. When luck visit you, ketika keberuntungan mengunjungi Anda. Everybody knows your address. Kalau ada pribahasa dalam bahasa Jawa itu mengatakan begini. Jangan kamu kejar. Rezeki itu sudah tahu alamatmu. Dia nggak mungkin salah alamat. Rezeki itu kayak bayang-bayang. Ketika kamu kejar, dia larinya lebih cepat. Ketika kamu diam, dia mengikuti kamu terus. Rezeki itu seperti bayang-bayang, karena dia sudah siap itu. Jadi oleh karena itu, layakkanlah diri Anda agar rezeki yang datang kepada Anda. Mulailah pertama yang seperti Lao Tzu katakan, hati-hati dengan pikiran kamu, karena pikiran kamu menjadi perkataan kamu, perkataan kamu menjadi tingkah laku kamu, tingkah laku kamu menjadi kebiasaan kamu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, itu yang akan menjadi nasib Anda. Ya? Tinggalkan, tinggalkan. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.